Hai brai balik lagi sama gue Nick sekarang kita lagi ada di puncak ya ini biasanya orang-orang Jakarta kalau gabut enggak ada kerjaan ya kan malem-malem nongrongnya kemana lagi yang paling deket puncak udah nih jam tiga nih sekarang yuk kita naik ke atas mabrik mabrik makan makan Kalian kalau naik mobil, parkirnya dipikir jalan gitu, bayar Rp30.000 Udah deh, mau naik deh Ini kegabutan kok onik ya? Jum 3 pagi Koko tadi pisan apa Koko? Susu jahe Susu jahe Susu jahe Koko tadi kenapa? Susu jahe Jadi disini yang paling hits ya, apa gimana? Kan lu guide-nya? Guncen ya Jam segini udah gak terlalu dingin Gigi lu Dingin ya guys, disini dingin ya Dingin banget Kalo kesini wajib bawa pelampung Asli, disini dingin bray Jacket Bukan pelampung Tolong ya, mata kacanya Bias lampu itu, matanya hilang Gak justru, biar gak kelihatan saya Lu liat nih bray, gue ngomong aja udah berasep tuh Iya Bentar kalo kita ada minum yang hangat-hangat Tuh 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 Gak bakalan kedengeran Gak bakalan kelihatan Gak bakalan kelihatan Bentar aja kalo ada minum yang hangat-hangat Lebih kelihatan Halo bray Gila Gak kelihatan tapi ya Gak bakalan kelihatan Gila Tapi rada-ada bau ya Gini ya Mau kambing Jadi kita cerita dulu Ini kegabutan apa nih Kenapa anak-anak Jakarta dan sekitarnya suka banget sih Kepuncak gitu malem-malem Kan Bapak yang lagi bikin konten ya Bapak kenapa gabut banget bikin kontennya jam segini gitu Pak Kan emang biasanya anak-anak Jakarta kalo misalnya bosen Boring gitu kan Paling deket Ya masih buka 24 jam Terus udaranya kan juga dingin gitu Bapak keringinan sekarang? Lumayan Nah ini gue mau membahas sedikit nih Bedanya villa L-nya satu sama L-nya dua apa sih Iya dong Itu kan penting banget dibahas Jadi kalo L-nya satu itu apa? L-nya satu itu yang bener Kalo L-nya dua gak bener emang Kenapa gak bener? Vila L-nya satu kan? Engga itu kan kata-kata Indonesia sama bahasa Inggris kan? Iya Itu kan di Indonesia kan? L-nya satu Kalo dua gak bener Vila Vila-nya harus ditekankan Nah coba jadi gue sempet ngecek-ngecek tadi di Google Jadi bedanya Vila L-nya satu sama Vila L-nya dua itu apa sih? Kan mobilnya lu cek Tapi kan gue udah bahas tadi di mobil Lu harusnya tau dong Dia udah cek di Google Pokoknya Ini bedanya Vila yang gue tau nih Yang gue perhatiin di sepanjang jalan Yang Vila L-nya satu Dia pake ini Kayu bakar Itu L-nya dua Itu L-nya dua yang pake lampu disco Iya Lampu jidup jidup Cip 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 Lampu dim Lampunya lebih mewah lah Mewah Oh ladies lonely Vila L-nya dua Vila L-nya dua Ladies lonely Oh berarti Cewe-nya cuma satu Oh loni Tetep berada sendiri ya cewe-nya satu kalo L-nya Gak ada ladies No ladies Enggak, lu sendiri Sendirian doang Iya gak apa-apa Ini apa nih? Milo Susu jahe gak? Susu jahe Oh iya gak apa-apa sama aja Gelas kedua Gelas kedua Bro tadi disuguhin camer Banteng juga Camer Nanti orangnya nonton lu Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Lu bagus kan? Wah gila ini enak banget sih Beda sama yang tadi beda? Enak kan yang tadi Gak 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 Sama-sama enak Beda pemandangan juga kan? Beda cara buat mungkin Kalo tadi kan pemandangannya lebih enak Ini juga pemandangannya enak sebenernya sih Gelap sih pak sebenernya pak Iya gelap pak Kalo tadi kan terang ya Iya terang Sampai bisa berkata-kata tuh Bapak memang itu pak Pisang ke Indomie Disini sih Aduh kita baru makan tadi kan Kita ini aja nyemil lagi kali Berarti dinginnya udah lewat Dinginnya bener pak Roti bakar kali ya kok ya Popper cheese itu apa ya Popper cheese itu tepung Yang jual-jual rumah akhirnya Ini tepung Tepung sama cheese Eh gak gak Dia gak ada cheesenya Dia tepung kayak Belanda-belanda gitu loh Popper cheese Popper bukan popper Lu ini sebenernya tau apa Aku tau sih Beneran ya Pertanyaan gua gimana itu sih Popper tuh kalo Poppers tuh ya kalo di dunia Iya tau gua Tau Iya gua tau itu Tau gua Jangan masuk Jangan masuk Yang kayak ini kan Kayak bensin kan Kayak itu loh Tinner Ini rasanya Iya pokoknya kayak gitu dah Kayak ngelem Tapi dia botolnya tuh kayak botol-botol Aromaterapi doang Iya tau gua Gua pernah Kayak botolnya YL Gitu Gitu Jangan bising Iya Gue gak tau yang bising Jangan masuk Merek gue merek Oh yoi Betaholic masuk Betaholic apa sih Kasih lah dong Jelaskan kok Betaholic itu jadi dia Aromaterapi Essential Oil Dia juga banyak jual Ada diffuser-diffuser Terus Ada sabun Ada parfum Banyak deh lengkap Oh kok jual kok Ada hand cream Ada Hand cream Banyak-banyak Bagus-bagus Wangi-wangi semua Produknya dia mantep pokoknya Ada di IG Ada Oke Add the betaholic Ntar di link ini ada ga? Di link ini Ada Add the betaholic Ya itu ada ikunya Nggak pape biarin aja Add the betaholic Bisa langsung cek aja di bawah Oke Gue butuh hand cream Karena kan Setiap hari Hand sanitizer Nah Hand creamnya betaholic Itu halus Lembut Nggak bikin kulit kering Nggak Nggak Yang penting itu sih Jadi ada Ada yang ini juga kan Yang Antiseptiknya juga Gila Gila Bantrek Kenapa Bantrek di puncak enak? Emang beda rasanya sama di Jakarta Iya Karena awalnya dingin ya Jadi dapet Angat-angatnya dapet Bener Jadi di peto Udara dingin pengen? Melotot Cakung bro Cakung banget ya Berarti ya disini Jauh juga ya kecakung Cakung banget sih disini Cuman sayang aja Kok Sandi udah mulai nguap-nguap ya kan? Wih Gatian nih kok nyetir Hahaha Kok kopi kok kopi Berarti ini rasa Milo nya juga beda sih Rasa susu Ini rasanya susu Coklat Iya Milo kan emang susu coklat ya Abis dengan Bantrek rasanya beda Hampir di Jakarta Berarti ini rasa susunya beda Beda Kita dari sini ke bawah jauh Hahaha Gue sih kayaknya Ini asep-asep ini kabut ya? Bukan asep Kabut Awan Awan sama kabut beda ya? Beda Awan kita udah di langit-langit bro Ini kabut ya Ceritanya kabut nih Ceritanya kan? Ceritanya Iya loh Tadi disitu ada jalanan gak keliatan Sebenarnya efek doang sih Oh efek Oh efek 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 kita syuting ya? Iya Karena kokonik lagi ada disini Ini dipuncak Jadi Ntar tinggal tunggu nih Api flame-nya doang Fireworks ya? Iya Sambil Lantangnya udah lewat Lantangnya sih udah lewat Lantangnya sih udah lewat Teretetet Belum ada acaranya Nah ini kita di Warpath sekarang Oh dirayain banget di Warpath Iya bener-bener Udah mau mabok-mabok Sekarang hidup sehat Sayap udah patah Sayap-sayap patah Iya Jadi minumnya Eh sebenarnya ada juga Bantrek Di salah satu outletnya Ada di deket sini Yang cuma boleh jual Bantrek Ayo lanjut si Tayah Udah si Tayah tuh udah disambil doang Cuma Gara-gara di bulan doang Banyak yang datang di Jakarta Dan banyak dipenuhi Anak-anak gaulnya si Tayah Iya Tapi kan nih Bikin nama si Tayah Si Tayah itu Ya jadi saya dipenuhi nama Anak-anak si Tayah Berarti bukan Mbak Im dong yang bikin Bukan Ada si Bongnya Eh bukan bukan Ada si Roy 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 Citayem Roy Citayem Segera Roy gimana sih Oh iya namanya kalo ga salah lo ya Roy Citayem Iya Roy Roy Yang diiniin sama si Mbak Im Paula Bukan Bongnya itu Bukan Bisa samperin kok rumahnya Oh ga tau deh gue ga ngikutin Terus mereka banyak yang Ini Yang Zebra Cross itu Dijadikan kayak Ketoknya mereka Iya Tadinya kan di trotoar kan Terus ga boleh lagi di trotoar Mereka pindah ke Zebra Cross Keren sih Terdiri Zebra Cross Ke halnya dulu Tapi ini kontroversi juga sih Kenapa Si Tayah fashion week Bisa viral Sebenernya di luar tuh banyak yang gitu Kak Sedangkan Ini orang Indonesia Emang anehnya tuh gitu ya Si Tayah fashion week viral Sedangkan Kita Ada yang Juara matematika Wah berat nih kelas Iya Betul Betul Kakak beradik gak usah lah Juara matematika juga viral sama sekali Ya karena Mungkin netizen Indonesia Lebih suka hiburan Daripada pelajaran Saya pun begitu sih Pak Iya Saya gak suka belajar Kalau menurut gue sistem belajarnya sih Bukan Karena Emang Kita kurang hiburan aja Terlalu lama di Ini kita lagi Ini kita lagi hiburan ya Engga Ke puncak Kelamatannya emi 2 tahun kemarin Oh iya benar juga Jadi kayak ada Cita fashion week Kayaknya udah viral banget gitu Itu pepe kalian dibuka Semua orang pada luar kan Hmm Kayak Kita pergi keluar kota Udah banyak pelat B yang kita keluarin juga Gila ini minuman disini cepet banget dingin ya Enak dong Gak perlu beli es Udah dingin cuy Oh Yang lagi viral Ini kan lagi gabut ya Coba smile upside down Oh iya Coba Bisa gak Smile upside down Senyum tapi yang ke bawah Gak bisa Gak bisa Bisa Kalau lagi Ini gak bisa Kedengeran sih Tetap itu di mikro Oke Coba 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 Efek pipi dibotok 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 lemak Eh oke Pipinya dibotok juga Lemak Haaah Sedih anjir Oke Oke lah preh Kayaknya sampai situ aja ya Cukup video kita kali ini Oke Jadi itu kisi-kisi yang bisa kita sampaikan Dari kegabutan kita kali ini Dan kalian juga kalau misalnya gabut-gabut boleh Main-main banget ke puncak Cobain Haa Coba pepper cheese Enggak iya Cobain satehan jawar jangan lupa Kita kan kembang lagi di warpat pak Iya Tapi tetep cobain satehan jawar gak apa-apa Oke preh Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai Walaupun tidak berfaedah Ada faedahnya Oh iya Walaupun dikit Walaupun dikit ya Oke jangan lupa di subscribe channel ini Like video ini Kalian juga bisa share video ini ke temen-temen kalian Dan juga tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah Kalau kalian mau kita ngapain Dan kalau emang kita bisa Kita akan bikin buat kalian Oke Bye bye Bye